Halo para pecinta Battletrook The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Wih lah gak sampai lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan pil Bersama dengan hal tersebut Ding Yue pada saat ini memperhatikan pelelangan Karena Xiaoyan pada saat sebelumnya memerintahkan Ding Yue Xiaoyan memerintahkan Ding Yue untuk mencari bahan yang Ding Yue butuhkan Ding Yue juga telah menceritakan kepada Xiaoyan bahwa ia sedang mengerjakan proyek armor pembunuh dewa Hanya ada satu kekurangan dari armor tersebut yakni membutuhkan jantung dari monster yang setingkat dogat Oleh karena itu Ding Yue pada saat ini menyaksikan pelelangan dengan sangat serius Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya selesai memurnikan ramuan Xiaoyan pada saat ini menyempurnakan pil pengubah bentuk dan pil transformasi iblis Kedua pil ini memiliki beberapa target khusus untuk alam 10.000 iblis Tempat ini hampir seluruhnya dipenuhi oleh monster dan iblis Selain itu kedua pil ini juga dimurnikan dari buah pencegah bencana Dan seharusnya tidak ada masalah dengan efektivitas obatnya Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa basi segera membawa kedua ramuan tersebut ke pusat penilaian Barang yang dilelang perlu dievaluasi sebelum bisa diajukan ke dalam pelelangan Pusat penilaian ini sangat besar dan saat ini juga terlihat penuh sesak Namun beruntung ada klasifikasi yang relatif sistematis di dalam penilaian Semuanya dibagi menjadi beberapa kategori terpisah Di antaranya ada kategori senjata, bahan, seni, bela diri dan semuanya penuh sesak Hanya ada satu kategori yakni kategori obat mujarab yang pada saat ini terlihat dikerumbunin sedikit orang Bagaimanapun juga kemampuan alkemis merupakan kemampuan yang benar-benar memerlukan skill tinggi Semakin tinggi kemampuan alkemis maka akan semakin sedikit orang yang berada di tingkat tersebut Hanya ada sedikit alkemis yang dapat menyempurnakan ramuan yang dibutuhkan oleh dosen maupun dogat Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera bergegas untuk melakukan penilaian Xiaoyan pada akhirnya sampai di hadapan sesosok lelaki tua dan segera mulai berbicara Sambil menyodorkan dua botol batu giyok, Xiaoyan berkata bahwa ramuan ini adalah ramuan pengubah bentuk dan ramuan transformasi iblis Selain itu, keduanya memiliki tingkat di tingkat ketiga dari tingkat suci Sosok tua yang berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya ia segera mengambil botol giyok yang diserahkan oleh Xiaoyan Sosok tua itu pun dengan hati-hati menuangkan kedua ramuan dari botol giyok ke telapak tangannya dan aroma obat yang begitu kuat seketika melonjak Mata pria tua itu pun seketika berbinar setelah menghirup aroma dari ramuan Namun sosoknya pada saat ini berusaha untuk setenang mungkin dan segera bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya berapakah harga yang ia rencanakan untuk menjual benda ini Xiaoyan pun menatap ke arah sosok tua yang tangannya pada saat ini sedikit gemetar Terlihat jelas bahwa sosok tua ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Namun Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan ringan bagaimana jika mereka mulai menawar dengan harga 10.000 pil origin ki Sesungguhnya Xiaoyan tidak mengetahui harga spesifik dari pil tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pria ini pun seketika sedikit terdiam dan seolah-olah memikirkan sesuatu Sosoknya berpikir apakah pil ini dibuat oleh Xiaoyan sendiri atau tidak Sosoknya pada akhirnya tidak bisa tidak bertanya dan segera mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya apakah ramuan ini dibuat oleh tangannya sendiri Xiaoyan pada saat ini tidak menyangkal pertanyaan si pria dan sedikit mengangguk Xiaoyan lanjut bertanya apakah ada permasalahan mengenai hal tersebut Pria itu pun dengan cepat menggelengkan kelapanya dan menjawab sambil tersenyum Sosoknya berkata tentu saja tidak ada permasalahan Namun kedua pil ini sepertinya tidak hanya memiliki nilai 10.000 Ia khawatir akan ada banyak orang yang menginginkannya dan mungkin harganya akan melebihi 1 juta Xiaoyan pun mengangkat alisnya dengan sedikit keterkejutan sebelum akhirnya bertanya bagaimana jika tidak ada yang menginginkannya Lelaki tua itu pun tersenyum lembut dan berkata kepada Xiaoyan bahwa jika tidak ada yang menginginkan pil tersebut Ia akan menampungnya sendiri karena ramuan ini sangat istimewa Tuan juga tentu tahu betapa istimewanya pil yang berada di tingkat tersebut Selain itu jika ia memiliki lebih banyak pil di tangannya sebaiknya ia mengeluarkan semuanya Si pria pasti akan memberi tuan harga yang bagus atas semua pil yang ia keluarkan Xiaoyan pun sedikit terdiam menatap ke arah mata lelaki tua yang pada saat ini bersinar terang Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan masih memilikinya Tetapi mereka pada saat ini tidak perlu terlalu terburu-buru Dan mereka harus melihat hasil dari kedua pil ini terlebih dahulu Jika harganya tidak kunjung naik maka Xiaoyan akan memperbaiki yang bermutu lebih tinggi Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan alis dari pria tua ini pun seketika berkedut Sejauh yang ia tahu akan memakan waku setidaknya beberapa tahun untuk menyempurnakan ramuan seperti ini Selain itu tingkat keberhasilannya juga sangat rendah Dan dari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Hal tersebut mengungkapkan seolah-olah pil ini benar-benar baru saja disempurnakan Namun jelas si pria tidak mengetahui bahwa Xiaoyan memang baru saja memurnikannya dalam waktu kurang dari satu hari Ramuan ini juga masih panas dan jika si pria mengetahuinya ia benar-benar akan jatuh pingsan Pada akhirnya setelah menyelesaikan semuanya si pria pun segera tersenyum dan mengangguk Sosoknya berkata kepada Xiaoyan agar tuan jangan khawatir Rumah lelang ini tidak memungut komisi apapun dan semua yang mereka beli adalah milik mereka Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan segera kembali ke kamarnya Xiaoyan diam-diam menunggu pelelangan ramuan miliknya dari tirai cahaya Hampir baru saja setelah Xiaoyan duduk Xiaoyan pada akhirnya melihat dua ramuannya di layar terang Namun pada saat ini nama ramuan tersebut diubah menjadi pil transformasi api iblis dan pil perubah bentuk api iblis Sudut mulut Xiaoyan pun seketika sedikit terangkat saat Xiaoyan melihat hal ini Namun memang seperti namanya karena ketika Xiaoyan sedang menyempurnakan kedua ramuan ini Xiaoyan memang menggunakan cahaya dari api iblis yang ditekan oleh jantung api putih dan api abadi Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan kembali dikejutkan oleh harga yang semakin meroket Hanya dalam waktu sekejap pada saat ini harganya mampu melampaui 1 juta dan bertahan di angka 1,5 juta Dengan begitu maka kedua pil ini benar-benar telah terjual seharga 3 juta Tak lama setelah itu seseorang juga segera mengirimkan 3 juta pil origin ki tersebut kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum karena Xiaoyan bisa merasakan adanya peluang cuan yang besar Namun memikirkan hal ini sungguh sangat disayangkan Xiaoyan hanya memiliki 50 buah pencegah bencana Awalnya Xiaoyan juga ingin memberikannya kepada Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk berlatih Namun sekarang tampaknya buah pencegah bencana ini tidak bisa benar-benar berguna bagi mereka berdua Dengan begitu Xiaoyan berpikir akan lebih baik untuk mengolahnya menjadi pil dan menukarkannya dengan sesuatu yang lebih berguna Pada akhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun Xiaoyan kembali melakukan proses pemurnian Dalam setengah bulan Xiaoyan benar-benar telah menyelesaikan semua proses pemurnian dan Xiaoyan mengalah nafas lega Xiaoyan juga pada saat ini meningkatkan kualitas dari ramuannya Xiaoyan pada saat ini memurnikan masing-masing total 50 pil Tingkat dari masing-masing pil ini juga pada saat ini telah mencapai tingkat keempat dari tingkat suci Setelah semuanya selesai Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera kembali ke pusat penilaian Xiaoyan segera meletakkan 100 botol giok di depan sosok tua di Departemen Ramuan Penilaian Ekspresi lelaki tua itu pun seketika terkejut dan ia menatap ke arah Xiaoyan Dalam-dalam ia benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan setelah melihat ke 100 botol batu giok sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum lembut dan berkata bahwa harga terendah kali ini berkisar di antara satu juta telapak tangan lelaki tua itu pun gemetar dan ia segera mengambil salah satu botol batu giok ia segera menuangkan Ramuan itu ke telapak tangannya dan ketika melihat garis-garis pada Ramuan lelaki tua tersebut tiba-tiba tampak terkejut lagi dan melongok menatap ke arah Xiaoyan tanpa sadar sosok tua itu seketika berseru bahwa ini adalah tingkat keempat dari tingkat suci Xiaoyan pun mengangguk sedikit mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh si pria Setelah itu Xiaoyan pun segera lanjut berkata bahwa selain dari yang ia keluarkan ini ada dua Ramuan tingkat lima tingkat suci dan harga awalnya akan Xiaoyan buka dengan harga tiga juta begitu selesai berbicara Xiaoyan pun segera kembali mengelurkan tangannya dan dua botol giok di telapak tangannya muncul bersamaan dengan hal tersebut aroma Ramuan yang lebih kuat juga pada saat ini benar-benar kembali mengejutkan lelaki tua tersebut cosok tua itu pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya mulai kembali berbicara perlahan kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa ratusan pil ini akan segera dilelang harganya akan sesuai dengan keinginan Tuan dan dengan begitu maka Tuan akan mendapatkan harga yang bagus Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan Xiaoyan pada saat ini berbalik memutuskan untuk pergi namun pada saat ini lelaki tua itu tiba-tiba memanggil Xiaoyan untuk menunggu sejenak Xiaoyan pun sedikit berhenti dan si pria pada saat ini segera mulai berbicara cosoknya berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin ia sampaikan kepada Tuan ada seorang dewa yang ingin bertemu dengan Tuan dan ia ingin tahu apakah Tuan ingin bertemu dengannya atau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan nada menggoda Xiaoyan bertanya apakah sosoknya terlihat cantik atau tidak jika tidak maka mereka harus melupakan hal hal ini karena Xiaoyan tidak tertarik setelah selesai berbicara Xiaoyan pun kembali melangkah pergi sambil melambaikan tangannya kepada lelaki tua tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali duduk di ruangannya dan masih memperhatikan proses pelelangan pada saat ini sesosok cantik segera muncul di tengah platform dan sosoknya merupakan sosok yang sangat familiar bagi Xiaoyan dan Dingyue sosok tersebut pada saat ini berkata bahwa sejumlah barang bagus baru saja sampai ia yakin semua orang akan sangat tertarik dengan barang ini belum lama ini dua pil telah dilelang yang bernama pil transformasi api iblis dan pil perubah bentuk api iblis sekarang masing-masing diantara keduanya memiliki total 50 pil untuk dilelang selain itu yang paling penting adalah bahwa level obat mujarabnya ini juga sudah mencapai level keempat tingkat suci keduanya akan dipasang dengan harga yang murah dan ia akan membuka harga dengan total 1 juta setelah selesai berbicara sosoknya pun segera mengetuk paluk menandakan bahwa pelelangan pada saat ini resmi dimulai untuk sesaat pada saat ini seluruh pavilion lelang tingkat huang atau kuning tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan hanya dalam waktu singkat harga ramuan pada saat ini benar-benar telah mentok di angka 3 juta melihat hasil ini Xiaoyan juga pada saat ini merasa sangat puas selain itu Xiaoyan juga masih memiliki 2 pil yang merupakan tingkat suci tingkat kelima jika Xiaoyan pada saat ini menebak seharusnya benda tersebut akan bernilai hingga 5 juta jumlah ini benar-benar sangat mencengangkan dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya sementara Ding Yue juga merasa kagum Ding Yue juga diam-diam menghela nafas karena ia tidak menyangka bahwa seorang alkemis akan bisa mendapatkan begitu banyak uang dengan cepat pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan dan Ding Yue yang pada saat ini sedang santai meminum teh banyak mata pada saat ini tertuju ke ruang pribadi yang mereka tinggali orang-orang ini memiliki kata iblis leluhur yang tersulam di jubah masing-masing tak lama setelah itu sesosok di antara mereka pada saat ini segera menghilang di antara kerumunan sementara itu pada saat ini di sisi lain ada beberapa sosok yang berdiri di sebuah pavilion gedung bertingkat ini menghadap ke seluruh rumah lelang dan mereka pada saat ini menatap ke arah tempat Xiaoyan berada pada saat ini sesosok terlihat sedang memberikan laporan kepada orang-orang yang berada di dalam pavilion sosok tersebut menjelaskan bahwa sepertinya berita yang dibawa kembali oleh orang-orang dari Congcang memang benar api iblis ini sebenarnya telah terjatuh ke tangan dari orang luar dan orang ini kebetulan adalah seorang alkemis yang kuat mendengar hal tersebut seorang pria dengan mengenakan baju besi berwarna ungu dengan tanda api ungu di antara alisnya mulai berbicara sosoknya membuka matanya yang berwarna ungu merah dan pada saat ini segera bertanya kepada seorang utusan ia bertanya bisakah mereka mengetahui dari alam manakah orang ini berasal menanggapi hal tersebut sosok pembawa pesan pun kembali menanggupkan tangannya dan menjawab dengan hormat kepada sosok yang bernama Jizun sosoknya berkata bahwa identitas dari orang ini masih belum bisa untuk diseklikidiki namun dari apa yang diberitahukan oleh Congcang dan Ji mereka mengetahui bahwa orang ini juga merupakan seorang dogat ia telah menyelamatkan klan burung elang dan juga telah mengalahkan sosok Jiang Taiyi dari istana bintang mendengar hal tersebut sosok yang bernama Jizun pada saat ini sedikit memalingkan muka menatap ke arah tempat Xiaoyan berada sosoknya juga pada saat ini bisa melihat keberadaan dari Jiang Taiyi yang terlihat termenung dan murung pada saat ini sosoknya pada akhirnya lanjut berkata apakah Jiang Taiyi benar-benar telah di kalahkan oleh sosok ini ia juga benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang pada saat ini dimiliki oleh Jiang Taiyi ini menanggapi hal tersebut utusan yang merupakan mata-mata pada saat ini terus menjawab sosoknya berkata bahwa Jiang Taiyi adalah pemimpin dari istana bintang kekuatannya juga sangat kuat tetapi mereka hanya bisa mengetahui bahwa sosoknya merupakan dogat sementara itu untuk kekuatan spesifiknya mereka pada saat ini masih belum bisa mengetahuinya mendengar hal tersebut Jizun pada akhirnya segera kembali mulai berbicara dengan suara yang dalam sosoknya berkata sebaiknya ia terus bertanya dan mencari tahu apakah ia bisa mengetahui identitas dari orang ini selama ia tidak berasal dari lima alam superior maka mereka harus menemukan cara untuk membuatnya memuntahkan kembali api iblis sudah ada lima di dunia ini dan dikabarkan bahwa total ada sepuluh api iblis tidak boleh ada yang didapatkan oleh orang luar satu pun dan mereka harus memiliki semuanya mendengar hal tersebut sosok mata-mata itu pun seketika menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya sosoknya segera melesat pergi bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga sosok terlihat muncul di samping Jizun ada juga tanda api ungu di antara alisnya dan keempat orang ini pada saat ini berdiri bersama-sama di antara empat orang ini ada tiga sosok pria dan satu sosok wanita salah seorang pria pada saat ini segera berkata kepada sosok wanita yang bernama Changshue sosoknya berkata mengapa Changshue tidak mencoba sedikit trik kecantikan yang ia miliki dengan begitu maka ia akan dapat dengan mudah untuk mencari tahu mengenai hal tersebut mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Changshue yang pada saat ini mengenakan pakaian berendak putih sedikit menoleh sosoknya memang terlihat cantik tetapi ia benar-benar memiliki ekspresi yang dingin sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada si pria bahwa ia bisa mengembiri si pria dan mendandaninya dengan begitu bagaimana jika si pria mencoba sedikit trik kecantikan kepada pria tersebut setelah selesai berbicara sosok yang bernama Changshue pun seketika berbalik dan memutuskan untuk pergi sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini masih dengan antusias menyaksikan pil miliknya Ludes di pasaran pada akhirnya semua pil yang dimasukkan ke pelelangan oleh Xiaoyan benar-benar terjual setelah menghitung keuntungannya Xiaoyan pada akhirnya benar-benar memperoleh lebih dari 300 juta pil Origin Qi pelelangan juga pada akhirnya tidak menunda sama sekali dan segera mengirimkan lebih dari 300 juta pil Origin Qi ke tangan Xiaoyan pada saat yang bersamaan Ding Yue yang telah memperhatikan bahan-bahan di rumah lelang pada saat ini menemukan sesuatu seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan sebenarnya ada jantung dari monster yang setingkat dogat di rumah lelang ini harga awal dari jantung monster ini dibuka dengan harga 5 juta dan Ding Yue sedikit bersemangat satu-satunya hal yang kurang dari armor pembunuh dewa yang diciptakan oleh Ding Yue adalah jantung monster Ding Yue pada akhirnya dengan penuh semangat segera memanggil Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit menoleh Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka akan bisa dengan mudah mendapatkan jantung ini Ding Yue pun sedikit tersenyum dan pada saat ini mereka memutuskan untuk menunggu sejenak karena pada saat ini ternyata ada juga banyak orang yang berminat dengan jantung monster tersebut pada akhirnya harga pun melonjak hingga naik menjadi total 8 juta dikatakan bahwa jantung monster tingkat dewa ini merupakan bahan obat langka bagi para alkemis benda ini dapat digunakan untuk memurnikan beberapa remuan yang kuat di tingkat tinggi oleh karena itu harga dari jantung monster ini masih terus meroket naik terlebih lagi bagaimanapun juga seorang alkemis tidak akan kekurangan uang di dalam pelelangan pada akhirnya seiring dengan harga yang terus naik Xiaoyan pada saat ini tampak tidak bermurah hati dan langsung membanting harga dari total 8 juta Xiaoyan pada saat ini menaikkan harga hingga ke 15 juta dalam sekejap tidak ada lagi yang menawar dan orang-orang pada saat ini hanya bisa terdiam namun beruntung lelang disini semuanya sangat rahasia hanya orang-orang di dalam rumah lelang yang dapat mengetahui mengenai transaksinya oleh karena itu siapapun yang melakukan pembelian pada saat ini akan dirahasiakan hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli hingga tidak diketahui keberadaannya dengan begitu hal ini juga akan menghindari pembunuhan dan penipuan serta perampasan di saat-saat pelelangan telah selesai sementara itu di proses pelelangan pada akhirnya karena sudah tidak ada lagi yang menawar jantung dari monster ini telah berhasil didapatkan oleh Xiaoyan jantung monster ini pun segera dikirimkan ke tangan Xiaoyan secepat mungkin hanya saja penyerahan dari jantung ini berbeda daripada penyerahan sebelumnya banyak petugas pelayan dari pavilion pelelangan yang semuanya mengenakan pakaian yang relatif seragam pada saat ini ada seorang wanita berbaju rendak berwarna putih dengan jalan lambat segera bergegas menuju ke ruangan Xiaoyan namun meskipun begitu momentum dari wanita ini juga cukup kuat pada akhirnya setelah masuk wanita itu pun segera berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan sosoknya berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah jantung yang telah dimenangkan oleh tuan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan Xiaoyan tidak sedikit pun menoleh ke arah si wanita Xiaoyan hanya menepuk meja dengan tangannya dan memberikan isyarat bahwa ia harus meletakkannya di atas meja sementara itu si wanita terlihat sedikit ragu karena Xiaoyan bahkan tidak menoleh ke arahnya dari semenjak ia masuk hingga pada saat ini Xiaoyan benar-benar hanya menatap ke arah layar cahaya dari awal hingga ia meletakkan kotak yang berisi jantung monster di atas meja Xiaoyan tetap tidak bergerak dan matanya masih terpaku pada pelelangan sementara itu Ding Yue pada saat ini melangkah maju dan dengan hati-hati membuka kotak tersebut setelah memeriksa jantungnya dimana jantungnya tidak berhenti berdetak dengan suara yang dasyat Ding Yue pada akhirnya segera mengangguk dan berkata kepada Xiaoyan bahwa tidak ada permasalahan mata Ding Yue pun dipenuhi dengan kegembiraan dan Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat bersemangat akhirnya Ding Yue akan bisa membuat sepasang armor besi pembunuh dewa yang pertama baginya sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk dan setelah beberapa saat Xiaoyan menemukan bahwa masih ada dua kaki putih panjang di hadapannya Xiaoyan pun perlahan mengangkat pandangannya ke arah wajah dari wanita yang berdiri di hadapan Xiaoyan mata wanita itu juga tertuju kepada Xiaoyan dan kedua belah pihak saling berpandangan terjadi jeda selama beberapa detik sebelum akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah si wanita memiliki pertanyaan wanita itu pun tertegun melihat Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan nada suara yang sangat dingin si wanita berpikir tampaknya Xiaoyan sama sekali tidak tergerak oleh penampilan si wanita pada akhirnya setelah beberapa saat ia pun mulai menjawab dan berbicara kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa ia adalah salah satu manajer dari rumah lelang ini tuan adalah pelanggan besar mereka dan ia akan menangani seluruh prosesnya dan akan memberikan layanan terbaik kepada tuan Xiaoyan pun sedikit mengangkat alisnya sementara dingyue pada saat ini masih berdiri dengan jantung monster di tangannya Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya perlakuan baik macam apa melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini sedikit aneh dingyue pun segera berkata kepada Xiaoyan dingyue bertanya apakah tuan Xiaoyan membutuhkan dingyue untuk menghadapinya Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya kembali berbacara ke arah si wanita Xiaoyan berkata bahwa seharusnya tidak ada layanan khusus seperti apa yang ia katakan selain itu Xiaoyan juga tidak membutuhkan layanan apapun dan sebaiknya si wanita pergi dengan wajah kakunya mendengar Xiaoyan yang pada saat ini berbicara dengan nada sedikit kasar dingyue pun seketika terkejut untuk sesaat wajah wanita itu pun seketika berubah menjadi jelek namun tak lama si wanita pun seketika duduk sambil melambaikan kedua kakinya yang panjang dan putih sosoknya lanjut tertawa dan berkata karena ia telah tahu tujuan kedatangannya maka ia pada saat ini tidak akan lagi berpula-pura wanita itu pun seketika memandang ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan serius ketika berkata agar Xiaoyan menyebutkan harganya menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia khawatir mereka tidak akan mampu membelinya dari Xiaoyan melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih bertahan si wanita pada akhirnya kembali mulai berbicara sosoknya berkata bahwa Xiaoyan seharusnya telah melihat kekuatan dari rumah lelang iblis leluhur mereka ada banyak pil orijinki sebanyak yang ia butuhkan di tempat ini ada berbagai macam sumber daya dan selama Xiaoyan memberitahunya rumah lelang iblis leluhur pasti akan memuaskan Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya dan mulai berbicara Xiaoyan berkata karena si wanita terlihat sangat mampu mengapa ia tidak datang sendiri untuk mengambilnya mengapa ia tidak langsung mengambilnya sendiri jika ia memang memiliki sebuah kemampuan dan mendengar hal tersebut sosok wanita itu pun mengerutkan kening dan matanya pada saat ini perlahan menjadi lebih tajam sosoknya pada akhirnya tidak ingin lagi banyak berbahasa basi dan berkata bahwa benda ini adalah milik dari dunia iblis oleh karena itu pada saat ini jika tuan tidak setuju maka ia khawatir sebelum kata-kata si wanita selesai Xiaoyan pada saat ini segera memotong perkataannya dengan niat membunuh yang muncul di kedalaman mata Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mulai berbicara Xiaoyan berkata apakah si wanita ingin mengatakan bahwa ia khawatir Xiaoyan tidak akan bisa keluar dari tempat ini mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan wanita itu pun hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan namun sesaat setelah Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya api iblis berwarna ungu pada saat ini segera terbang keluar dari mulut Xiaoyan api iblis ini berdiri diam di hadapan Xiaoyan dan ingin bergerak tetapi sosoknya seolah-olah tidak berani untuk bertindak setelah itu Xiaoyan pun segera berkata kepada si wanita bagaimana jika ia mencoba melihat apakah milik si wanita sama atau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan wanita itu pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin ada ekspresi penolakan di wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan namun pada saat ini tiba-tiba ia merasakan suhu di sekitarnya naik secara perlahan saat berikutnya api iblis di tubuhnya juga langsung keluar sebelum akhirnya berdiri dengan patuh di hadapan Xiaoyan si wanita pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah dua api iblis yang pada saat ini berdiri di hadapan Xiaoyan wanita itu pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri sosoknya yang lemah pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Xiaoyan kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata kepada si wanita bahwa ada empat orang dogat bintang empat di rumah lelang iblis leluhur si wanita adalah salah satunya dan mereka semua memiliki aura yang sama di tubuh masing-masing tetapi sepertinya kekuatannya akan menurun begitu api iblis ini dirampas dari tubuhnya kekuatannya telah mencapai dogat bintang satu dan tidak peduli apapun yang pada saat ini ia akan lakukan selama ia membuat Xiaoyan tidak bahagia maka ia akan bisa membuatnya menghilang dari dunia ini segera mungkin mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si wanita hanya bisa menatap dingin ke arah Xiaoyan wajahnya pada saat ini terlihat pucat dan sosoknya benar-benar bergetar sedikit di atas bangku wanita ini pada saat ini tidak berani mengambil tindakan apapun dan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan pongo ia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa mengetahui semuanya apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini merupakan sebuah kebenaran bagi si wanita dan ia benar-benar terjekut setelah api iblis ini dicabut dari tubuhnya memang kekuatannya tiba-tiba terjatuh hingga ke tahap dogat bintang sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok wanita tersebut dan bertanya apakah si wanita masih menginginkan gumpalan api iblis ini wanita itu pun hanya bisa terdiam memandang ke arah Xiaoyan dan ia tidak bisa menebak apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiaoyan kekuatan Xiaoyan ini benar-benar membuatnya merasa bahwa sosok Xiaoyan semakin misterius namun meskipun begitu cahaya di matanya pada saat ini tidak bisa berbohong dan tentu saja ia tidak akan mengalah dengan api ini hal itu dikarenakan begitu ia kehilangan api iblis kekuatannya akan turun menjadi dogat bintang satu jika ia kehilangan kekuatannya maka ia akan kehilangan semua yang ia yang dimiliki sekarang termasuk kekayaan dan status hai 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 hai